Intro Selamat bertemu kembali dengan Ram Archery Saya berharap dalam situasi pandemik ini Kita tetap di rumah Menjaga kesehatan dan olahraga Yang bisa dilakukan di rumah Seperti panahan Ini harus tetap kita galakkan Saya mohon maaf ada beberapa bulan off Karena ada kegiatan yang lain Tapi sekarang kita sudah kembali Di Ram Archery Untuk berbagi pengalaman Berbagi informasi tentang Archery Nah hari ini kita ada kedatangan satu busur Kemarin saya lihat satu video dari Malta Archery Armin Hilmer Itu dia nunjukin Turkis Janisari Terus saya kontak ke Al-Uswah Ternyata mereka punya Dan akhirnya dikirim ke Ram Archery Dan ini busurnya Seperti biasa Ini cover Alibow Kita buka ya Wow Ini kemarin saya sudah unbox Ini sarung dari Alibow Sangat-sangat Alibow ya Motifnya Ada motif-motif kayak batik Tapi ini bukan batik Harusnya kalau dari China Oke So ini busurnya Perhatikan kurvanya Ini kurva Turki Tapi ininya agak masuk ke dalam sedikit Biasanya Turki agak keluar Seperti ini ya Ini Turki versi Alibow Tapi bentuknya pernah C Dan memang ini didesain sebagai busur Turki Ini namanya Turki Janisari Janisari itu setau saya ya Itu kalau nonton film Ertugul Itu nama pasukan Yang paling menyeramkan di Ottoman Empire Jadi pasukan itu Dibentuk dari orang-orang Tawanan-tawanan perang Yang dididik dari kecil Hanya untuk menjadi pasukan pembunuh Jadi Janisari itu punya skill Yang luar biasa dalam kemana Nama pasukannya Janisari Dan kayaknya ini diambil oleh Alibow Sebagai nama busurnya Dan kalau ada kata Janisari itu Terkesan apa ya Terkesan Kuat Skillful ya Dan sangat berbahaya Nanti kita cek lebih lanjut ya Nah kita lihat dulu bentuknya Oke Ini bentuknya di belakangnya Belinya dilapisin Kayu bambu kayaknya Ini depannya ada lukisannya Ya Ini kurvanya Oke Sebelum kita string ya Kita ukur dulu panjangnya Terutama knock to knock Dan panjang string Ya Ini untuk dokumentasi busur Sebaiknya diukur ya Oke Kita ukur dulu Saya pakai sentimeter aja Ya di 116 ya panjang ya 116 cm Oke Sekarang kita coba cek Knock to knocknya Ini kita pakai sentimeter aja Biar bisa kebahayaan Ya knock to knocknya di 132 116 cm 116 cm 132 cm Oke Nah sekarang kita coba string Ini kemarin saya sudah kasih perban ini Untuk lindungi tangan saya Jadi sudah lebih aman Kita coba Kita coba string dulu Harusnya kalau 50 lbs Saya masih oke Gak terlalu berat Harusnya ya Oke Ini kondisinya setelah di string Oke Oke Gak terlalu Vibrate Tapi Ada getarannya Biasanya kalau laminasi Itu berasa ya Kecuali kalau ada lapisan tanduk Ada redamannya Tapi ini Gak terlalu panjang Getarannya Oke lah Semua busur seperti itu Oke Kita coba Draw experience nya 28, 29, 30 Wow Ini keren banget ya Emang benar-benar kayak mini kesik Kayak yang dibilang oleh Armin tuh Oke Oke Kita coba ukur dulu Breast height nya Tadi knock to knock nya 132 Panjang String nya 116 Kita coba Cek Breast height Ini Di 18 cm Jadi 18 cm Biasanya gak terlalu besar Gak terlalu kecil Oke Nah sekarang kita coba cek Draw weight nya Saya pakai arrow 29 Mungkin disini nih 28 Kita harus draw sampai sini Saya pakai tools Analog Oke Kita coba cek Pasang Oke Di draw sampai ke 28 cm Ya Ini Sekitar 48, 49 Tapi gak 50 cm Coba diperhatikan Hampir 50 cm Tapi gak 50 cm Oke Dia mungkin 48, 49 cm Mungkin 49 lah ya Setiap busur Catat dia punya draw weight Penting untuk pemilihan arrow nantinya ya Oke So draw experience nya luar biasa Terasa banget ya Dia punya power kuat Saya jadi kepikiran dengan predator ya Punya Abu Umar Mirip-mirip ininya Mungkin nanti kita bandingkan deh Dengan predatornya Abu Umar Oke Oke Kita udah lihat spesifikasinya Sekarang saatnya kita Lihat lebih detail Finishingnya ya Oke Sekarang kita coba review ya Alibow ini 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 tampak depannya Janisari Turkis Alibow Ini Janisari Memang pasukan yang serem Oke Gabungan hitam sama gold Memang pas banget ya Cuma ini kayaknya bukan di Bukan dilukis manual nih kayaknya Tapi ini kayaknya di Print ya Jadi kayak ditempel gitu Kayak timbul dia Agak timbul dia Oke Ini Tampak depan Sia nya Cukup tipis ya Lebih kayak setengah dari jari saya Kecil Terus ini mekartanya Khas Alibow punya mekarta Ini stringnya Ini string bridge nya nih Oke Aman Aman banget nih stringnya Karena disini luas nih Jadi kalau dirilis ini Nggak akan nyentuh ke limbs Oke Ini juga Kalau di Ini cukup kuat ya So Bagus banget Kita di depannya dulu Jadi ini bagian Sia Lihat Sia nya Ini laminasi Ini lapisan kayu pertama Core nya Ini core nya kayaknya wood Lapisan kayunya ini kayaknya bambu ya Terus ini fiberglass Ini fiberglass pasti di depan Ini fiberglass tapi tipis sekali fiberglass nya nih Oke aman harusnya So ini laminasi So ini laminasi Ini core nya fiberglass So ini Lims nya Terus ini mendekati handle nya Ini handle nya ini aero pass inserted Ada insert kayak tulang apa Sintetic material ya Terus ini handle nya Handle nya enak sekali Kayaknya dari kulit Kulit sapi kayaknya nih Oke Terus ini ada lukisannya juga Disini ya Tempel Terus ini bagian grip nya Ini fiberglass Kayu Bambu kali ya Tipis sekali bambu nya Terus ada core nya Oke Good Nah sekarang kita lihat bagian belakang nya Ini string bridge nya Ini aman sekali harusnya Oke ini bagian belakang nya Lims nya Ini bambu depannya Ada fiberglass depannya Terus ini mendekati handle nya Ini aero pass Kemarin saya udah shoot Jadi ada bekas bekas disini Terus ini logo Alibow Seperti biasa Ya Oke selain logo Alibow Dia biasanya ada spesifikasinya disini Ini spesifikasinya Ini ada angka spesifikasi disini 2850 Tapi tadi kita ukur Harusnya cuma 49 ini Draw weight nya Oke Yap sudah ready Lihat lagi End to end Yap Sekarang kita udah ready Untuk test shooting Oke Good Ayo kita test shooting Oke sekarang kita saatnya Untuk Performance test So untuk performance Biasanya ada dua type Test Pertama kita test dulu kecepatan Yang kedua kita test akurasi Ya So ini busurnya So ini busurnya Biasakan di test dulu ya Ini lurus banget Di test Kelurusan Oke Simetri Test simetri nya Bagus Selalu cek String Sudah kepasang dengan benar Udah kepasang dengan benar di String bridge nya gak Oke Good Setelah itu Setelah itu Coba di test draw Ingat Jangan dry fire Jangan dilepas Nanti busurnya bisa Pecah Yup Ini 28 29 Oke Terasa banget powernya ya Ini dari namanya aja Janisari itu kan nama Pasukan khusus dari Ottoman Empire Dari namanya aja menyeramkan Jadi terasa benar nih Powernya emang Ini kalau dibandingkan dengan Busur lokal mungkin Kayak predator ya Kuat banget dia punya Daya tarik Oke kita akan tes dengan Empat jenis Arrow Yang ini Arrow dari Abu Salman Petung ya Beratnya 27 Gram Kalau kita pakai ukuran LBS nya 49 Ya Jadi 27 gram Diconvert dulu ke Grains 27 x 15,43 Do the math Ya Terus dibagi dengan LBS nya 49 Ini kira-kira 8,5 Grain Per pounds Ya Kita tes dulu 8,5 GPP Oke Kita pakai FX Chronograph Full Draw 170 Tes lagi 166 Tes lagi Yep Jadi Mungkin rata-ratanya 165 ya Chronograph Selalu gitu Kita ambil Angka tengahnya aja Oke Kita coba Arrow kedua Ini spruce Juga dari Omah Pana Dari Abu Salman Tipe spruce 29 inci Jadi ini mungkin Sekitar 28 x 15,43 Dibagi 49 Do the math Yap 8,8 GPP Kita coba 168 173 Kalau dirata-ratain Jadi 171 169 Dapat 170 rata-rata ya Itu tadi Di 8,8 GPP Kita capai Rata-rata 170 FPS Nah sekarang Kita coba Arrow ketiga Ini sedar Agak lebih berat dikit Di 30 gram 30 Convert ke GPP Dapat 9,4 GPP Oke Kita coba 169 Narik ya 160 Tadi terlalu cepat Lepas itu Coba Tarik full draw 172 Oke Ya Mungkin sekitar 160an ke atas ya Tadi ada satu yang Agak miss Nah ini kita coba Arrow terakhir Ini 33 gram Buatan dari Velocity Archery Velocity Archery Ini salah satu Pembuat Arrow yang Bagus sekali Jadi dia bisa buat Knocknya dari Kayu Tapi Cocok untuk Fast shooting Ya Self knock Kita coba Ini 10,4 GPP Kita lihat Full draw 161 Harusnya bisa Lebih nih 162 Coba lagi Ya 168 Mungkin di atas Ya mungkin sekitar 165an FPS ya Itu tadi Kita udah tes Jadi Jadi Dari 8,4 8,8 9,4 10 10,4 GPP Tidak terlalu terpengaruh Kecepatannya Jadi tetap di atas 160an Tapi Menurut saya Kalau ini di draw Lebih panjang Itu Gampang sekali Untuk dapat di atas 170 Ya Oke Untuk tes akurasi Kita akan Pakai Arrow dari Omah Panah Ini 29 inch Ya Ini sekitar 8,8 GPP Spruce Ya Kita akan Coba tes 6 arrow Nembak target Sekitar 8 meter Tes akurasi Ini agak Tricky Karena tidak ada Ukurannya Cuman biasanya Orang bilang Ya selama busurnya Nurut Saya suruh Kesini Kesini Dia ikut Itu bagus Dan groupingnya Pada saat ditembak Itu juga bagus Oke Kita coba tembak dulu Tengahnya Pas Jadi 3 arrow Tengah Mungkin 3 arrow Kepalanya Ini kalau binatang Ya sudah pasti Dead punya Ya Kepalanya sekali Pas Tembak lagi Tengah Ya 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 Pas Nurut banget Emang Emang keren Ini busur Kepalanya lagi Kena Ganti-gantian Aja Kita coba Lagi tengah Ya Pas Lagi Ini terakhir Kita coba Hit Kepalanya Tutor Alibow Busur ini juga Bagus sekali Bentuknya Ya Long turkis Finishingnya Standart Alibow Bagus sekali Kuat Kuat Bahkan Menurut saya Powernya ini Sudah mirip-mirip Kesik Kalau dikecilin Bisa dibilang Ini mini Kesik Kayak Komentar dari Armin Hilmer Di Malta Archery Jadi Pantas dimiliki Menurut saya Untuk Yang suka Dengan Busur Turki Jika Anda Tertarik Untuk memiliki Busur ini Nanti saya Berikan kontak Al-Uswah Di deskripsi video Terakhir dari saya Terima kasih Tetap Sehat Tetap Berolahraga Di rumah Pandemi ini Belum selesai Tetap Di rumah Dan terus Menjaga Kesehatan Terima kasih Dan sampai Bertemu lagi Di sesi Ram Archery Berikutnya Terima kasih